Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Karena ada lam yang menjazamkan. Wal fi'lul mudari'u mu'rabun. Dan fi'lul mudari'u itu hukumnya mu'rab. Bisa berubah harakat terakhirnya. Yang kedua. Al-athani al-fi'lul mabni'u. Yang kedua adalah fi'lul mabni. Wal fi'lul ladhi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Fi'l mabni adalah fi'l yang harakat terakhirnya harus satu keadaan saja. Maksudnya satu harakat saja. Wal fi'lul madhi mabni'un. Dan fi'lul madhi itu mabni tetap. Misalnya ada. Selalu fathah. Kemudian wa fi'lul amri mabni'un aidan. Dan fi'l amar. Kata kerja perintah juga mabni. Mislu seperti urzuk. Ini dengan sukun ya. Harusnya dengan sukun. Urzuk. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Ya? Jadi kalau fi'l mudori itu mu'rab. Kalau mabni sama amr itu mabni. Iya betul. Tepat sekali putri. Betul. Seperti yang dibilang putri. Jadi gampangnya. Kulang putri. Jadi kalau amar sama mabni itu mabni. Terus kalau mudori itu mu'rab. Iya betul. Betul sekali. Iya sekarang angkat tangannya semuanya. Semua tangan di atas. Kaki di bawah. Sudah ada tiga. Putri Argya Hasyah. Anissa. Tarissa. Mujahida. Fianis masih sakit. Helma, Icah, Yasmin. Oh sudah. Baikan sepertinya. Dia sudah angkat tangan. Ya kalau begitu. Kita mulai dari putri. Buka halaman 58. Tadribat al-awwal. Tadribatun. Latihan-latihan. Al-awwal. Latihan pertama. Bayyinil fi'lal mu'rabah wal fi'lal mabniya fil af'alillati tahtaha khattun. Jalaskan fi'l mu'rab dan fi'l mabni. Maksudnya apakah dia mu'rab atau mabni. Tadribat al-awwal. Sama tolaba khallidun min khusamin ayyadzikuruh lahu arba'ata asma'in mu'zakaratin. An-yadzikuruh. An-yadzikuruh. Karena ada an-nya. An-yadzikuruh lahu arba'ata asma'in mu'zakaratin. Tolaba fi'l mabni. Karena dia madi. Iya. Tolaba fi'l mabni. Karena dia adalah fi'l madi. Ba'da argiyah hasyiyah. Hasyiyah huzaifah. Ummu Hurairah. Sama argiyah juga Ummu Hurairah. Iya. Tafadzal. Tafadzali. Yang summa talaba. Wa thalathatu asma'in wa thalathata asma'in wa thalathata asma'in wa annathin mimma yushahiduhu amamahu fil hujrati. Iya. Yushahiduhu mu'rab atau mabni. Mu'rab. Mu'rab. Karena dia adalah fi'l. Mudari. Mudari. Sahih. Ba'daha anisa. Nanti mau. Fadhakarok. Fadhakarok. Fadhakarohusamun liwalidihi ma'talabah. Ma'talabahuminhu. Iya. Satu aja. Fadhakarok. Iya. Mabni Mabni, karena dia fi'in Madi ya Mabni Ba'dahat Tarisa Tolabahu Tolabahu Maaf Mabni Mabni, karena dia Fi'il, madi Fi'il, madi Sahih Ba'dah Tarisa, muja Fariha khalidun Bidakai Ibnu Ibnihi Faraha F-Fariha Itu madi Berarti Mabni Mabni Fi'il, madi Mabni, sahih Ba'dah, muja Fi'anis Tafatoli Fi'anis Yang Yang Waqolalahu Iya, waqolalahu Yahusamu Hafiz Ala Waqatika Iya, waqola Waqola Fi'il, apa Fi'il, apa Fi'il, apa Fi'il, ma'bni Fi'il, ma'bni Karena dia fi'il Karena dia fi'il Madi Fi'il, ma'di Sahih Tafadoli Helmalia Al-Felisa Putri Yang Yahusamu Hafiz Ya, Masya Allah Ini suaranya Suara emas Nggak pernah Kedengeran Ya, Tafadoli Yang Yahusamu Hafiz Ala Waqtika Oh ya Itu fi'il Itu Yang Hafiz Ya Fi'il, ma'bni Sahih Kenapa? Karena dia fi'il Iya Iya Hafiz Fi'il, ma'bni Karena dia adalah fi'il Amar Fi'il, amr Nah itu ya Masya Allah Nah kan kalau Kedengeran suaranya Bagus tuh Kita kan Kangen Ada yang kangen Sama Helma Kemarin banyak Yang tanyain Tarisa Kangen Katanya Sama Helma Ya Kita lanjutkan Iya Jangan malu-malu Tarisa Kemarin nyariin Tarisa Tarisa mah Kangen sama putri Dia mau putri doang Oh Argia Kangen sama putri Iya Boleh Putri kangen sama siapa putri? Dia mau Sama kita Sama siapa putri? Nggak ada sih Tanya nanti lagi Ya Argia Kita lanjutkan dulu Kok ini Tarisa lagi Di bawah Ya udah Stop Jadi ke bawah Pak Ustadz Ya udah Jawab lagi Tafadzal Was tamila Sa Eh salah Salah Was tamila Asa Was tamila Asa Tika Li Oh li Li asa Apa? Li asa Li asa Tika Tika Iya Ma Beni Kenapa? Fi'il Amar Fi'il Amar Iya Biasa aja Sabar Ya sabar Ya saya sabar Ya ba'daha Aura Puzara Ya mana sih Saya bingung deh Tadi Astagfirullahaladzim Kita udah masuk Astagfirullahaladzim Sabar Sabar Oh iya Astagfirullahaladzim Halaman 58 Sudah Pelajaran Nahmu Dulu Sudah Ambil Nahmunya Alaman 58 Terus yang mana? Kenapa? Terus yang mana? Yang Wadhakir Wadhakir Duru Saka Daiman Yang Tadribul awal Yang Mau ke Tadribu 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 Wadhakir Duru Saka Daiman Kan ada Tadribu Iya yang digaris Oh yang paling bawah Iya Wadhakir Iya Terus diapain sih? Sebutkan Dia Fi'il Apa? Fi'il Mabni Bukan sih? Iya Fi'il Mabni Kenapa dia Fi'il Mabni Karena Amr Karena dia Fi'il Amr Iya Betul Sekali Ica Sepertinya Jaringannya Lagi Gak bagus Dia keluar Masuk Keluar Masuk Yasmin Tetanggaan Tetanggaan Di aura Gak Tau Enggak Ustadz Sekarang Ke Urban Ke Kantor Oh Ustadz Di Kantor Yaudah Besok-besok Kalau Pak Ustadz Di sana Saya Nyusul Ya Ya Sebulan Sekali Kan Ya Tafabdoli Yasmin Atau Ica Katanya Kamu Sekali Ada Sekali Masuk Ya 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 Mudari Apa Mudari Mis Komunan Lu Eh Hatta Tanjaha Fi Hayatika Hatta Tanjaha Fi Hayatika Semua Mudari Mudari Ustadz Ya Berarti Dia Mu'orab Atau Mabni Mu'orab Iya Dia Mu'orab Karena Fi'il Mudari Kemudian Athani Latihan Kedua Ica Tafabdoli Ica Atadribus Thani Dibaca Mumpung Lagi Masuk Mumpung Jaringannya Lagi Ada Dibaca Dibaca Pakai Pakai Omtri Omtri Dibaca Anil Miqdadi Radiallahu Anhu Kola Anil Miqdadi Radiallahu Anhu Kola Kola Rasulullah Sallallahu Anhu Sallallahu Ma'atala Ahad Ma'atala Ahad Ahad Bah'aman Khos Khos Tuh Tairan An Ya'kula Min Amal Yadis Pertanyaan Pertanyaannya Saya gak bisa Kuaran Terli Fi'il Mabni Itu Fi'il Amr Dan Fi'il Madi Fi'il Amr Dan Fi'il Madi Adalah Fi'il Yang Mabni Yang Tidak Berubah Harokat Terakhirnya Berarti Cari Fi'il Madi Atau Fi'il Amr Amali Apa? Amali Min Amali Itu Isim Min Karena Tanda Isim Adalah Didahului Huruf Jar Min Min Amali Itu Berarti Dia Isim Soaman Soaman Dia Isim Juga Karena Tanuin Tanuin Tanda Isim Berarti Nabi Allah Rodiyallah Rodiyah Fi'il Madi Atau Fi'il Apa Dia Fi'il Madi Rodiyah Saja Ya Rodiyah Fi'il Madi Banyak Fi'il Madi Di situ Coba Sebutkan Lagi Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Khairan Khairan Isim Karena Dia Bertanuin Ya Ya Itu Tadi Anda Bacakan Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ada Satu Dua Tiga Empat Kala Ada Dua Ya Kala Ada Dua Kemudian Ada Solla Ya Solla Yusolli Nah Itu Fi'il Madi Wasallama Yasallama Yusallimu Asallama Fi'il Madi Karena Sudah Semua Kita Kembali Ke atas Ke putri Sebutkan Fi'il Mabni Lagi Yang lain Kola Kola Sudah Oh Kola Sudah Iya Akala Akala Satu Terus Ada Ada Apa Kana Kana Ya Kalau Begitu Kita Lanjutkan Setelahnya Argiya Keluarkan Fi'il Mu'rab Dari Naskah Tadi Atau Cari Fi'il Mu'rab Tafad Doli Argiya Argiya Kemana Argiya Argiya Farisya Oh Gak Apa-apa Sebenarnya Yang lain Juga Kedengeran Suara-suara Gak Gak Apa-apa Tadi Juga Siapa Tadi Rame Tarisa Rame Terus Ica Rame Kemudian Siapa Lagi Anya Kula Taib Satu Yaudah Satu Anya Kula Satu Jadi Argiya Ini Jawabnya Lewat Chat Karena Rumahnya Lagi Lagi Direnovasi Kali Ya Anya Kula Terus Apa Lagi Argiya Selain Anya Kula Coba Ada Berapa Satu Dua Sama Sih Sama 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 Fiil Anya Kula Sama Yak Kulu Ia Sahih An Yak Kula Anya Huruf Yak Kulanya Fiil Mudarih Kemudian Kana Yak Kulu Ya Kana Fiil Madi Yak Kulu Fiil Mudarih Nah Kemudian Hasyiat Nomor Tiga Akrib Mat Tahu Khotun Iropla Apa Yang Digaris Bawahi To'aman To'aman Sebagai Apa Dia Kenapa Kenapa To'aman Tidak To'amun Ini Dilihat Dulu Jumlahnya Ismiyah Atau Fi'liyah Kalau Jumlah Ismiyah Butuh Muktada Khobar Kalau Jumlah Fi'liyah Butuh Fi'il Fa'il Maf'un Ma'akala Ahadun To'aman Ismiyah Atau Fi'liyah Ismiyah Bukan Bukan Ismiyah Akala Itu kan Fi'il Jadi Dia Jumlah Fi'liyah Kalau Jumlah Fi'liyah Berarti Butuh Fi'il Fa'il Maf'ul Fi'il Fi'il Akala Ahadun To'aman To'aman Sebagai Apa Berarti Khobar Kalau Fi'il Butuhnya Fa'il Dengan Maf'ul Butuhnya Pelaku Dan Objek Siapa Yang Melakukan Siapa Yang Memakan Dan Siapa Yang Apa Yang Dimakan Berarti To'aman Maf'ul Jadi Tidak Tahu Eh Oh Keren Saya Nanya Bareng Bareng Nanya Fahil Nah Itu Kebuka Argiah Akalanya Fa'il Iya Akalanya Fi'il Ahadunnya Fa'il Namanya Adalah Tadi Kebuka Argiah Soalnya Itunya Audionya Bagus Lagi Berhenti Ustaz Tadi Lagi Kencang Banget Gebuk Gebuk Rumahnya Salah Apa Sampai Di Gebuk Gebuk Rumahnya Sabar Sabar Banyak Karena itu adalah tanda asli dari mansub. Anakasih yang gampangnya saja. Jadi kalau mansub, fathah mansub. Itu yang gampang. Kemudian Anisa, Nabiya. Sebagai apa dia? Kenapa Nabiya tidak nabiyu? Karena ada inna. Berarti kalau ada inna. Kalau ada inna berarti Nabiya. Ya, Nabiya itu sebagai apa? Iqropnya. Kalau inna sama kana itu butuh isim dan muktadak. Eh, isim dan khobarnya. Muktadaknya disebut isimnya. Anisa, Iqrop Nabiya apa? Sebagai apa? Iqropnya. Iqropnya. Iqrop itu sebagai muqtadak atau khobar isim inna atau khobar inna. Isim. Isim. Isim inna. Jadi, kalau setelah inna itu. Ada namanya isim inna. Ada namanya khobar inna ya. Misalnya. Misalnya, inna allaha ghofurun. Maka allaha itu disebut isim inna. Ghofurun disebut khobar inna. Ya, disini inna nabiyya. Maka dia nabiyya itu. Iqropnya adalah sebagai isim inna. Isim inna mansubun wa'alamatunasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi. Wahuwa mudhaf. Ya, wahuwa mudhaf. Ba'da Anisa, Fianis. Fianis sudah balik lagi belum? Ya, sudah. Kalau belum, sudah. Allahi. Sebagai apa? Setelah mudhaf berarti? Mudhaf nilai. Wih, enak sekali sambil makan. Ditelan dulu. Saya tak perlu maafin, Pak. Ya, sudah. Ya, Allahi. Mudhafun ilaihi. Hukumnya? Mudhaf. Majrur ya, hukumnya. Majrur. Jadi, ikhropnya begini. Allahi lafzul jalalah. Mudhafun ilaihi majrurun wa'alamatun jarihi kasratun. Ya, atau wa'alamatun jarihi al-kasrah. Kemudian setelah Anifianis, helma min amali. Amali. Sebagai apa? Atau apa namanya? Gimana sih itu? Saya nggak merti. Iya, karena ikhrop ini kita sendiri. Terangin ulang sih, Ustaz. Kenapa? Terangin ulang. Iya, terangin ulang, Ustaz. Nggak paham. Tiba-tiba. Iya, ya. Kayak lagi bahas Mabaniya Mamu. Ustaz nanya. Iya, dulu kan biasanya ada ikhrop-ikhrop gitu. Iya, coba perhatikan ke layar. Perhatikan ke layar. Ya. Dalam hukum ikhrop itu ada namanya Mabani dan Mu'rop. Kalau Mu'rop nanti bisa diikhrop. Jadi dalam ikhrop itu, kalau kata itu dimulai dari isi, maka dia disebut jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Kalau jumlah ismiah, maka dia butuh muktada dan khobar. Muktada dan khobar. Misalnya, albaytu jamilun. Albaytu mutadak jamilun khobar. Kemudian kalau jumlah fi'liyah. Ini tarisah atau siapa ini? Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, dia butuh fi'il. Kemudian fa'il. Dan terkadang ditambahkan juga dengan maf'ul. Nah, seperti itu. Ada pun kalau setelah huruf jar, seperti min. Maka isim setelahnya disebut isim majrur. Misalnya. Apa tadi? Min'amalin. Min'amali. 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 Maka amali ini, Iqropnya adalah isim majrur. Isim majrur. Bimin. Ya, majrur karena min. Wa'ala matujarrihi. Dan tanda jarnya adalah Al-Kasra. Wa'ala matujarrihi Al-Kasra. Begitu saja sebetulnya. Simple. Jadi, bingungnya dimana? Kenapa? Masih gak paham. Masih gak paham. Gini. Tarisa berarti ya. Tarisa. Jumlah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Dua. Apa aja? Fi'liya. Fi'liya dan? Ismiya. Ismiya. Kalau kapan disebut jumlah fi'liya, kapan disebut jumlah ismiya? Atau? Kalau lihat awalnya, lihat mulainya. Kalau awalnya isim, maka disebut jumlah apa? Jumlah ismiya. Jumlah ismiya. Kalau kata pertamanya dimulai dari isim, berarti jumlah ismiya. Kalau pertamanya fi'l, disemujung jumlah fi'liya. Paham? Bagaimana pausat jumlah ismiya? Kenapa? Cantah jumlah ismiya. Al-Baytu Jamilun. Al-Baytu isim kan? Iya. Iya, maka dia disebut jumlah ismiya. Lewat ke belakang. Jangan ngadep ke belakang. Bukan. Saya gagal fokus ngelihat bapak saya. Ngelihat ke layar. Iya, saya gagal fokus ngelihat bapak saya sendiri. Astagfirullahalazim. Terus nanti lagi pausat. Nah, ini karena awalnya isim, maka dia disebut jumlah ismiya. Coba yang lainnya. Akala. Muhammadun. To'aman. Ini jumlah ismiya atau fi'liya? Fi'liya. Fi'liya kenapa? Akala. Pakai fi'il. Akala. Pakai awali dengan akala. Jumlah fi'liya. Maka ketika jumlah fi'liya, yang dibutuhkan adalah fi'il. Kemudian fa'il. Fa. Kemudian maf'ul. Ya, maf'ul. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di jumlah fi'liya, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, tapi terkadang ada maf'ulnya, terkadang tidak ada. Kalau di jumlah ismiya, itu pasti ada muktadak khobarnya. Al-baytu' jamilun. Ini disebut muktadak. Ini disebut khobar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita terapkan ke latihan. To'aman. Tadi putri bisa to'aman. Coba. Ar-giya to'aman. I'ropnya apa? Maf'ul. Maf'ulun bihi. Hukumnya? Hukumnya ini. Yang kayak majri-majri gitu. Apa sih kalau Farhan? Ya. Marfu, mansub, mansub. Ma'am? Mansub. Mansub. Ya, karena objek itu hukumnya mansub. Atau lihat haroka terakhirnya. Fathah. Ya. Fathah itu termasuk tanda dari mansub. Maf'ulun bihi mansub. Wa'alamatunas bihi. Apa? Ar-giya. Wa'alamatunas bihi. Enggak tahu. Fathah tun. Zahiratun. Nah, itu bisa. Dimana enggak bisanya? Ah, Ar-giya mah pura-pura. Astaghfirullah. Itu bisa. Coba. Min'amalin. Tadi harusnya kan helma. Min'amalin. Min'amalin. Amalinya majrur. Iya. Dia amalin isi majrur. Majrur bimin. Ya, karena min. Wa'alamatujerihi. Asratun. Do'aliratun. Itu bisa. Di'anahu. Ah. Itu bisa. Bercanda dia, bercanda. Iya. Kalau begitu kita lanjutkan. Tapi waktunya sudah habis ya. Gak apa-apa sih, Ustaz. Sampai jam 2. Biar 1 jam 1 jam. Nahu sejam. Sorof sejam. Iya, Ustaz. Kalau sorof 1 jam setengah. Busen banget. Iya. Ya udah. Dilanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan 1 latihan lagi. Atau tinggal 2 latihan doang ya. Ya udah. Kita lanjutkan. Ustaz menanya. Apa itu? Yang Nabi Allahi. Itu fail bukan? Disini. Karena ada inna. Maka namanya. Adalah isim inna. Nah ini ikrob yang lainnya. Jadi kalau ada inna dan kana. Inna atau kana. Nanti setelahnya itu disebut isim inna. Atau isim kana. Atau khobar inna sama khobar kana. Jadi khusus untuk inna dan kana. Itu namanya isim inna. Atau khobar inna. Misalnya. Kita kasih contoh. Inna allaha. Kalau tulisannya enggak bagus ya. Ini agak susah. Kalau disini. Nulisnya. Apa. Apa. Inna allaha ghafurun. Misalnya. Inna allaha. Ghafurun. Maka. Inna allaha. Allahanya itu disebut isim inna. Ghafurun. Disebut khobar inna. Ya. Begitu juga kana. Ya. Wa kanallahu aliman. Ya. Kanallahu aliman hakimah. Allahu disebut isim kana. Aliman disebut khobar kana. Jadi ikhropnya seperti itu. Untuk inna. Untuk inna dan kana. Ya. Isim yang setelahnya disebut isim inna. Kemudian yang setelahnya lagi disebut khobar inna. Atau isim kana dan khobar kana. Nah. Kalau inna dan kana seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti disini nabiyahnya itu isim inna. Allahnya itu khobar inna. Nabiyahnya isim inna. Allahnya khobar inna. Bukan. Karena disini dia jadi mudof mudof ilaih. Nabiyallahi nabinya Allah. Nah itu dua kata yang seperti jadi satu. Khobar nanti jauh ya. Sesungguhnya nabi Allah Dawud. Kenapa? Nah khobarnya belum datang. Sesungguhnya nabi Allah Dawud. Khobarnya disini. Kana ya'kulu min amali yadihi dahulu. Makan dari hasil tangannya. Nah itu ya. Yang ingin disampaikan itu disebut khobarnya. Ya sesungguhnya nabi Allah Dawud. Nah itu isimnya. Sesungguhnya nabi Allah Dawud. Ya nabiya itu isimnya. Kenapa? Nah ini belum datang. Sesungguhnya nabi Allah Dawud. A.S. Belum datang. Apa yang mau dikasih tahu belum. Belum ada. Baru setelah. Kana ya'kulu min amali yadihi. Ya dahulu makan dari hasil tangannya. Maka. Oh ya. Jadi kita tahu bahwa nabi Dawud ini. Beliau makannya dari hasil keringat sendiri. Hasil kerja sendiri. Itu yang ingin dikasih tahu. Ya. Maka itu disebut khobarnya. Ya. Iqrab juga butuh latihan. Ini yang nomor tiga diapakan. Iqra'il amfilah as-sabiqa. Thummas istakhirij af'alal mu'raba. Istakhirij al-af'alal mabniyah. Istakhirij isma'ini mu'raba ini. Istakhirij thalathata asma'in mabniyatin a'aribu matahkau khutun. Pertama. Keluarkan fi'il-fi'il mu'raba. Ya. At-tadribu thalith. Keluarkan fi'il-fi'il mu'raba. Tafaddoli. Kita mulai dari atas lagi. Atau dari siapa? Ya sudah. Dari putri-putri sudah kepengen banget. Dih. Enggak. Itu diapain sih? Saya enggak ngerti. Barusan dikasih tahu. Keluarkan fi'il mu'raba. Jadi ini aku yang jawab. Iya. Sebutkan fi'il mu'raba. Sebutkan fi'il mu'raba. Yang ada di ini kan? Di maliknya. Tadi di thalith. Si mu'raba. Nadzoma. Nadzoma fi'il maldi. Fi'il maldi tidak mu'raba. Iya lupa. Lupa. Yusa'idu. Yusa'idu. Iya sahih. Tapi sebelum Yusa'idu ada di nomor dua. Oh, Yakto'u. Yakto'u. Ada lagi? Ya sudah. Sampai di situ dulu. Yusa'idu sama Yakto'u. Ya ada Yatruka. Yatruq. Yatruq. Tapi itu. Majzun. Seperti ini. Isyaru. Yazidu. Yazidu juga. Fi'il mu'raba. Yazidu. Fi'il mu'raba. Yang kedua. Argiya. Sebutkan fi'il mabani. Nadzoma. Satu. Junudu. Junudu. Itu isim. Oh, ya itu isim. Iya. Ini nih. Parodo. Parodo. Dua. Hamala. Hamala. Sebelum hamala diatasnya ada tuh. Mana? Nomor lima. Asyaro. Ah, bukan. Sebelumnya lagi. Putruk. Putruk. Itu fi'il apa? Amr. Fi'il Amr. Berarti. Mabani. Oh, ya lupa. Ya. Hasya. Sebutkan fi'il mabani yang lain. Dari nomor enam sampai nomor sepuluh. Fi'il mabani yang lain. Selain hamala. Dari enam sampai sepuluh. Dari enam sampai sepuluh. Sobaro. 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 Satu. Paling ujung ya. Satu. Nomor enam dulu. Nomor enam ada fi'il mabani. Enggak. Asilah. Asilah ada alif lamnya. Berarti dia tanda isim. Tanda isim ada enam. Tanwin alif lam huruf jar muduf ilaihi fa'il muqtada. Dia ada alif lamnya. Berarti dia isim. Nomor tujuh. Eh, belum ya. Nomor enam belum. Nomor enam ada satu. Minna apa alayna. Alayna bukan. Alayna ya alaynu. Tidak ada ya. Nomor enam apa fi'il madinya. Minna. Hamala ya. Fi'il madinya hamala. Ya hamilu. Hamala ya hamilu. Nomor tujuh. Fi'il madinya mana? Wasaat. Iya, wasaat. Wasaat yu wasi'u. Nomor delapan. Eh, nomor delapan ada enggak ya? Ya zidu fi'il. Muqtada ya? Nomor sembilan. Nomor sembilan. Enggak ada ya. Nomor sembilan tidak ada. Nomor sepuluh. Nomor sepuluh ada dua. Nalan. Enam. Sobaro ya swiru. Nala ya nalu. Siapa yang sabar dia akan dapat. Mansobaro nala. Harga izin kehamam. Taib ba'dahasyia anisa. Anisa. Istahrid ismaini mu'robaini. Keluarkan dua isi mu'rob. Kok ada dua. Dua isim mu'rob anisa. Anisa sebutkan dua isim yang mu'rob. Isim kebanyakannya dia mu'rob ya. Cari isim saja insya Allah ketemu mu'rob. Apa Ustaz tadi isim mu'rob? Iya. Sebutkan dua isim mu'rob. Dari satu sampai lima. Nomor satu. Sebutkan isim-isimnya. Iya. Ketua lisa. Eh. Iya. Ketua lisa. Eh. Nomor satu dulu. Nomor satu. Mana isimnya? Nomor satu. Al-Qa'id. Satu. Iya. Ada tiga di situ isimnya. Di mana? Di nomor satu. Iya. Di nomor satu ada tiga. Al-Qa'id. Al-Qa'id dengan Hamzah. Al-Qa'id. Al-Aqwiya'u. Satu lagi. Junu Dahu. Iya. Nomor dua. Ada dua. Isimnya. Ya kutau lisa. Lisa ni. Eh. Al-Ihsanu. Lisa ana. Karena dia objek. Maf'ul. Mansu. Ya kutau lisa ana. Ya kutau lisa ana. Nomor tiga. Isimnya. Al-Fityan. 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 Cukup. Kalau gitu kita ke Fiyanis. Fiyanis nomor empat. Sebutkan isim-isimnya. Isim-isim. Isim-isim. M-Rabu. Fiyanis ada. Ya. Nomor empat. Ya nomor empat. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat isim di nomor empat. Tiga, empat. Itu yang digaris bawahin. Allahu. Satu. Az-Zukiru. Az-Zukur. 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 Az-Zukuri. Az-Zukuri. Dua. Al-Inasi, tiga. Lagi Faradu. Kenapa? Al-Hajjah. Al-Hajjah, empat. Kalau begitu ke Tarisah. Tarisah nomor lima. Ada satu isim. Nomor berapa, Bu Ustadz? Nomor lima. Ash-Zukur. Ash-Zukur. Iqrobnya sebagai apa? Hah? Iqrob yang mana? Lagi saya lupa. Ash-Zukur. Jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, sahih. Kalau jumlah fi'liyah butuh apa? Butuh fi'liyah. Terus? Betul. Butuh fi'liyah, betul. Satu. Fi'liyah dan fa'liyah. Iqrob. Mabrur. 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 Siapa yang mabrur? Tadi lupa. Tadi nyebutnya mabrur. Tadi nyebutnya mabrur. 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 Dia sebagai maf'ul. Tinggalkanlah keburukan. Berarti dia yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan berarti adalah objek ataupun maf'ul. Ada sedih ditinggalkan. Iya, makanya ya. Makanya meninggal duluan. Maka gak akan ditinggalkan. Bercanda, bercanda ya. Tos dong, Pak Ustadz. Kenapa sabar makanya jadi orang ya? Siapa yang sabar, Pak Ustadz? Oh, mau ditanya lagi. Udah nomor enam. Udah nomor enam. Asih, Pak Ustadz. Asil. Asil. Nomor enam. Mana isinya? Asilahu. Asilahu. Ada lagi? Ada. 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 Ada isim domir. Tapi dia isimnya mu'rob ya. Alai na. Na itu isim domir. Tapi kalau domir itu dia mabni. Selalu na ya. Bukan isim mu'rob. Masih, mau lagi. Yaudah nomor tujuh. Tambah. Sebutkan isimnya. Al-Mamlaqatul Arabiya. Tisodiyah. Semuanya dong itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh. Dua, empat, enam. Iya ada enam itu semua, Pak Ustadz. Iya, sebutkan satu-satu. Al-Mamlaqatul Arabiya. Tiga. Al-Romaini. Empat. Asyari-Faidi. Lima. Lima, Ustadz. Lima. Apa aja coba sebutkan? Al-Mamlaqatul Arabiya. Satu. Al-Arabiyati. Dua. Al-Udiyati. Tiga. Oh iya, ada lima ya. Mana? Satu lagi. Wasaat. Eh, hukumatu. Hukumatu. Wasaat itu fiil. Ya, sudah cukup, sudah kebanyakan. Ya, kasih temennya yang lain. Ya. Nah, Pak Ustadz yang ngajak ngobrol saya. Iya, setelahnya argia. Ar-Giyah Farisya. Nomor delapan. Sebutkan isim-isimnya. Halo, Ar-Giyah. Tadi katanya. Mau dilanjutkan. Ar-Giyah ke Hammam yaudah. Kita lanjutkan. Aura. Aura. Aura nomor delapan. Sebutkan isim-isimnya. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat isim. Sebutkan isim mu'robnya. Yang digaris bawah ini. Ada lima. Banyak anak. Kita sebutkan isim-isimnya. Ada lima. Yang digaris bawahi itu udah dihitung dua. Eh, nomor berapa sih? Apa? Nomor delapan kan? Nomor delapan. Sebutkan. Isim. Sebutkan bacaannya apa. Ada-ada. Al-Hajjaj. Satu. Al-Hajjaj. Dua. Ada dua. Satu. Al-Hajjaj. Dua. Itu bacanya apa sih? Walmu'ta Maro. Walmu'ta Mirin. Tamirin. Tiga. Itu yang digaris bawahi lagi. Aman. Empat. Berapa emang adanya? Lima. Satu lagi. Sama yang terakhir. Iya. Apa? Amin. Amin. Iya. Sahih. Ba'da Aura. Helma. Nomor sembilan. Satu. Dua. Ada dua isim. Sebutkan. Iya. Nah, Masya Allah. Akhirnya keluar suaranya. Amin. Nomor sembilan. Sebutkan dua isimnya. Umu kasar. Umu. Satu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Hah? Satu lagi yang mana? Talidahu. Talidahu. Talidahu itu fi'il. Fi'il mudori'ah. Berarti bukan. Cari yang lain. Laka. Laka bukan. Dia mabni laka. Laka. perubah pasak. Perubah bukan. Perubah huruf jar. Akhin. 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 Itu saudara dia. Isim. Kemudian halaman pertanyaan selanjutnya. Keluarkan tiga isim mabni. Ada yang masih ingat isim-isim mabni? Apa saja? Siapa yang ingat isim-isim mabni? Fi'il al-amri. Kalau fi'il amr, dia fi'il mabni. Sekarang pertanyaannya isim mabni. Ada fi'il mabni, ada isim mabni. Kalau fi'il mabni, fi'il amr sama fi'il maddi. Kalau isim mabni, nah ini pelajaran sebelumnya. Isim mabni. Coba sebutkan. Isim mabni. Oh, isim mausul. Isim mausul. Satu. Isim isyaroh. Isim isyaroh. Dua. Domir musyartin. Domir tiga. Isim syartin empat. Istifham. Istifham lima. Sudah itu ya. Nah, ketemu. Ya. Isim isyaroh, isim mausul, isim domir, isim istifham, sama isim syartin. Nah, sekarang cari isim-isim itu. Di naskah tadi. Ada, ada analihat, ada isim syartin, ada isim domir, banyak. Ini pertanyaan untuk semuanya, Ustaz. Karena waktunya sudah mau habis. Coba sebutkan isim mabni dari, apa, naskah itu. Ada isim domir, ada isim syartin. Isim domir, banyak sekali isim domir. Ada lagi yang lain, isim mausul, sepertinya tidak ada. Isim isyaroh, juga tidak ada. Itu yang umu, ki. Umu, ki. Iya. Ki-nya ya. Umu-nya mah bisa berubah. Tapi ki-nya atau kak-nya tetap. Banyak ya. Kalau isim domir, banyak. Seperti junu, dahu. Ahu, domir. Kemudian. Ya, truk, kak. Kak-nya juga domir. Kemudian, alayna. Nanya domir. Min-na. Nanya juga domir. Kemudian. Lakak, domir. Umuka. Ada pun sobaro. Eh, tapi dia fi'il ya. Man sobaro. Oh, man-nya. Man-nya itu adalah isim syartin. Man sobaro na'ala. Ya, itu dia. Kita ganti pelajaran syaraf ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ash'adu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa tu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabihin mursalin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'ad. Menyambung yang sebelumnya syaraf dan sekarang insyaallah kita masuk ke pelajaran syaraf. At-tadribul khomisu halaman lima puluh. At-tadribul khomisu latihan kelima. Hatil fi'lal madi min kulli ismi fa'ilin wabbithu bisyakli. Sebutkan fi'il madinya. Ya. Dari kata-kata berikut ini. Dari isim fa'il di bawah ini. Waridun halikun mani'un nabihun qori'un bari'un. Nabda'u min putri. Yang lain angkat tangannya dulu. Baru ada tiga orang. Ini dijadikan maaf. Ulu Ustaz. Dijadikan fi'il madi. Itu kan isim fa'il. Pertanyaannya adalah sebutkan fi'il madinya. Baru ada lima orang yang angkat tangan. Yang lain Argya, Aura, Icah, Naima, Yasmin. Halaman berapa sih? Halaman lima puluh. Udah ganti syaraf. Iya. Lama sekali di hamamnya. Sakit perut, Ustaz. Iya, syafakillah. Makan apa? Memangnya Argya makan apa? Jangan makan pedas-pedas sama asem-asem. Gue makan jus alpukat. Jus alpukat, ya. Enak kalau itu bagus, ya. Iya. Sudah ketemu halaman lima puluh. Pak Ustaz mau jus alpukat. Terima kasih, ya. Aku mau, aku mau. Argya, dan kau enggak. Panji jiwa, Ustaz. Sudah ketemu di tahun kemarin. Bukan, tapi. Tapi nganji, ya, Pak Ustaz. Enggak, sekarang Ana maunya jawab pertanyaan. Wah. Enggak, mohon nih, Pak Ustaz. Kau enggak, Pak Ustaz. Ustaz ini jadi warodun. Iya. Bukan warodun, tapi fi'il madhi. Jadikan fi'il madhi. Waroda. Waroda. Waroda, ya, Ridu. Iya, sahih, putri. Kemudian halun, fi'il madhi-nya apa? Alaka. Alaka mani'un. Mana'a. Mana'anabihun. Nabaha. Qori'un. Qoro'a. Bari'un. Baru'a. Iya. Kemudian, atadribus sadisu. Sebenarnya, kayaknya kalau isim fa'il sama isim ma'f'ul, Alhamdulillah sudah menguasai, ya. Kalau begitu, kita jawab cepat aja, ya. Kita jawab cepat. Hati atadribus sadisu hatil fi'ilal madhi min kullis min ma'f'ulin wadbituhu bisyakli. Sekarang, sebutkan fi'il madhi dari isim ma'f'ul di bawah ini. Ma'budun. Apa fi'ilnya? Naam? Abadak. Abadak ya'budun. Matrukun. Toriko. Toroko. Toroko. Toroko ya'truku. Matbukhun. Tabako. Tabako. Madhutun. Toroko. Toroko. Ma'rudun. Toroko. Masnu'un. Sanara. Masyukurun. Sanara. Marfu'un. Masbukun. Tabako. Tabako. Matrukun. Taroka. Marfu'un. 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 Deng-deng-deng. Nah kok ada yang deng-deng-deng. Salah. Nggak ada deng-deng-deng. Hira Allah tuh siapa sih put? Putri. Kamu. Kita lanjutkan. At-tadribu sabi'u. Hati ismal fa'il. Minal af'alil atiyah. Allati a'inuha alif. Kama finnamu'dad. Kalau huruf tengahnya. Ain fi'ilnya alif. Maka akan menjadi seperti ini. Ba'a. Ba'i'un. Berarti kalau jah'a. Jai'un. Eh. Jai'un. Jai'un. Daro. Da'irun. Da'irun. Zada. Zaidun. Da'idun. Ala. Da'irun. Khofa. Khawifun. Khawifun. Bukan khawifun. Ikut. 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 Oh iya. Maaf-maaf. Ngefokus. Toro. Ta'irun. Ada. Ha'idun. Goba. Ma'ibun. Kola. Ma'ibun. Oma. Ma'ibun. Ko'imun. Ketut. Tadi yang disembuhkan namanya isim apa? Ma'uwa. Sa'wa. Eh. Iya Fa'i. Isim. 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 Isim fa'i. Fokus. Putri fokus. Minum. Putri. Putri. Iya. Atau mungkin karena jawabnya barang argi ya. Jadi agak grogi begitu ya. Mas Taufirullah. Mas Taufirullah. Mas Taufirullah. Sekarang aku belum minum. At-tadribut thaminu. Hati ismal fa'il minal af'alil atiatillatilamuha alif. Tama finnamudad. Sebutkan isim fa'ilnya dari fi'il berikut yang lamnya. Lam. Lam fi'ilnya berarti huruf terakhirnya adalah alif. Kalau huruf terakhirnya adalah alif. Maka akan menjadi seperti ini. Masya. Masin. Atau al-masi. Kalau madho isim fa'ilnya. Madhin. Madhin atau al-madhi. Kodho. Qodhin. Al-Qodhi. Qodhin atau al-Qo. Al-Qodhi. Hada. Hadhin. Hadhin atau. Al-Hadi. Shafa. Shafin. Shafin. Atau. Al-Syafi. Al-Syafi. Ya. Kemudian. An-Namu da'jubba. Contoh yang baik. Talatalin. At-tali. Kalau afa. Afin. Afin atau. Al-Afi. Al-Afi. Soha. Soha. Atau. As-Sohi. Soha. Atau as-Sohi. Da'a. Da'in. Da'in. Atau. Ad-da'i. Ad-da'i. Naja. Najin. An-Naji. An-Naji. Roja. Roji. Ar-roji. Na'am. Rojin. Ar-roji. Namu da'jujim. Ba'qiyah. Ba'qin. Al-Baqi. Ya. Hoshiyah. 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 An-Kwasiyah. Nasiya. An-Nasiya. An-Nasiya. Rogiyah. Rodin. 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 An-Rodi. La'qiyah. Wa'qin. Nasiya. La'qin. Allahqi. Al-tadribu al-tasi'u Iftahna sopha Baadaha sopha Ithnan wa khumsin Istamil Isma al-fa'il Min al-af'al Allati tahtaha khatun Fil-fragati Ya Al-mithal Zainabu qamat ila Al-ta'ami amsi Istamil isma Isma al-fa'il Gunakan isim fa'il Dari fi'il-fi'il Yang digaris bawahi Ya Tapi ada dua itu Ya Kenapa ada dua Oh Sama isim fa'ilnya sama Cuma kata setelahnya yang beda Qamat berarti isim fa'ilnya apa Komin Komin Bukan Komin Bener Yakumu Koma Berarti Komin Bukan ya Koma Komin Koma Bukan Kan ada tuh Ditadrib Ashabya Oko Oko Imun Komin 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 Kdetutupan suaranya Kkritupan argiya Berarti Ko Imun Kalau merempuan Ko Imatun Ko Imatun Berarti Jawabannya Bawahnya Zainabu Nomor dua Nah ini masuk kemana Orang-orang mu'min Masukkan Yang ini ya Berarti Al-mu'minu 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 Al-an Al-afin itu memaafkan Seorang mu'min itu memaafkan Memaafkan saudaranya Sudah dimaafkan Nergia Putri sudah dimaafkan Sudah dimaafkan Sudah dimaafkan Sudah dimaafkan siapa Dimasukin aku laput Ya udah Lanjut Nomor tiga Nomor tiga Al-waziru Ada Bittoiroti Amsi Nah ada Masuknya yang A'idun Eh A'idun A'idun Sahih Al-waziru A'idun Bittoiroti Amsi Al-waziru Al-waziru A'idatun A'idatun Eh enggak Al-wazir Al-wazir laki-laki Oh iya ya Bittoiro kan emang ada A'idun A'idun Wazir Menteri Kalau Iya Wazir Menteri Menteri pulang Dengan Pesawat Terbang Saya naik Pesawat Saya naik Menteri Yang naik Pesawat Putri Gak Gajah sih Nama-nama Bisa Putri Oh Putri Namanya Iya Iya Terserah Tarisah lah Penteri Percaturan Yang penting Tarisah Ustaz yang bayar Menteri saya Siapa yang jago Main catur Saya Putri Hargi Ustaz jago Bercaturan Putri bajunya aja Punya Gambar catur Motif Saya enggak punya Itu kasih Kalo kamu Hadiah At-tadribul Ashiru Imla'il Faraghati Bil Fi'li Yahtarimu Ma'ad-domairil Munasibati Lil Fa'il Isilah Tempat Yang kosong Atau titik-titik Dengan Fi'il Yahtarimu Ma'ad-domair Dengan Domir-domir Yang Sesuai Dengan Fa'ilnya Nahnus Sigoro Apa Jadi ini Belajar Sorof Juga sih Sorof Yang ke Yang ini Yahtarimu Yahtarimani Yahtarimuna Ya Tahtarimu Tahtarimani Tahtarim Tahtarimuna Ya Tahtarimuna Tahtarimuna Yahtarimu Tahtarimu Tahtarimani Tahtarimuna Tahtarimuna Tahtarimani Tahtarimuna 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 Tahtarimu Kalau Nahnu Tahtarimu Tahtarimuna Tahtarimuna Eh bukan Tarihimu Tahtarimu Nahtarimu Kotok semuanya Di Nahtarimu Ya Siapa itu Siapa itu Nahnu Nahtarimu Berarti itu Menghormati Anak-anak menghormati Bapak-bapaknya Al-Banatu Tahtarimuna Tahtarimuna Salah Tahtarimuna Tahtarimuna Salah Apaan ya? Tahtarimuna Oh ini? Ya, tahtarimuna Iya, betul Dia ketika ngomong itu ya, tahtarimuna Kedengerannya tahtarimuna Sabar, sabar Tadi kedengerannya tahtarimuna Tarimuna Tarimuna, iya Depannya iya Ya, tarimuna Ya, tarimuna Ya, buktinya Tarisa ulang lagi Kalau sudah disebutkan Gak diulang biasanya Tapi gak apa-apa Sabar Sabar Kita lanjutkan An-nasuh Ya, tarimuna Ya, tarimuna Iya, ya, tarimuna Sulaimanu Ya, itu Ya, tarimu Eh, bukan Ya, tarimani Oh, sulaiman Oh, benar Ya, tarimu Ya, tarimu Tuh Bukan ini Ya, tarimu Ya, tarimu Ya, tarimu Saya ngomong itu tadi Nulis Sulaiman 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 Ya, seperti Algo biu apa? Hah? Algo biu Gak tau Kayaknya satu ya Algo biu Satu berarti Tarimu Ya, tarimu Gak panjang Ya, tarimu Ya, tarimu Ya, tarimu Iya, ya, tarimu Iya, ya, tarimu Iya, ya, tarimu Iya, apa sih putri? Ih, tadi aku ya, tarimu Iya, benar Iya, aku Ya, tarimu Iya, tiga-tiganya betul Tiga-tiganya betul Empat-empatnya betul Semuanya betul Pak Ustadz benar Iya Hafsa mana Pak Ustadz? Iya Demi-demi Tiba-tiba nanya Ada Ada Ya, alo Nah, gunakan Kata-kata di bawah ini Dalam jumlah Mufidah Rebutan Putri aja tuh Mencari-mencari Apa ya? Berjalan apa sih Ustadz? Tarojala 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 Ilasuk Iman Tarojilun Ya, boleh. Kalau Rojilun, orangnya. Isim Fa'il, orangnya. Orang yang berjalan kaki. Muhammadun Tarot Jala, Silbaiki. Bisa enggak? Bisa. Gobiah atau Ustaz? Gobiah itu yang tidak berakal. Tapi di sini isim ya, Ustaz? Bukan Fa'il. Isim. Dia isim. Gobiah itu. Gobiah itu isim. Seperti nomor enam tuh. Al-Gobiah itu perempuan. Al-Gobiah itu la tahtarimu na nasihatut tawbit. Satu. Al-Gobiah itu satu. Al-Gobiah itu la tahtarimu na nasihatut tawbit. Kita dari nomor enam. Iya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita baru mau mulai, bukan selesai. Kita baru mau mulai. Kita selesai. Selesai dia. Bajaran baru. Bajaran baru. Alhamdulillah. 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 Bilalun. Apa makna Bilal? Agara. Apa? Agara, bukan. Bukan. Itu Biladun. Bilal bin Robah. Bilal ini Bilal. Sampai ketuker-tuker. Itu Bilal kan tau. Bro, saya bacanya Biladun. Gak kelihatan. Masya Allah. Sampai banyaknya. Masya Allah. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Abashi. Diajokin mabur lagi anjir. Eh, Tarisa. Tarisa. Astagfirullah Tarisa. Apa itu? Apa itu? Ada apa? Barak. Nawa berniat. Rimaharun pasir berbatuan. Nawayanui berniat. Multahibu. Multahibatu. Membara. Ashfako alaihi. Mengasihaninya. Ashfako yusfiku alaihi. Mengapa? Mengasihaninya. Mengasihaninya. Iya. Nah, ini mumpung ramai. Ya sudah. Baca. Dibaca. Tarisa. Argia. Putri. Dibagi. Apa tadi, Pak? Aku pertama. Aku pertama. Aku pertama. Aku salah lihat. Nawa apa, Pak Ustaz? Nawa berniat. Oh, iya. Itu berniat. Satu baris, satu baris. Dari Tarisa. Dari Tarisa. Argi-argi. Argi aja udah argi. Aku ya. Iya. Eh, kok barisnya yang ini? Terjemahkan. Terjemahkan. Ya, terjemahkan. Ini tuannya, tuannya Bilal, ya Sayyiduhu, tuannya Bilal, namanya Umayya bin Khulaf. Ya, Ba'daha Tarisah dibaca. Terjemahkan, 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 azab meniksa, maka dia mulai menyiksanya. Umayya menyiksa Bilal. Terus, untuk pindah agama yang baru, mengembalikannya ke agama yang lama. Iya, jadi maksudnya mengembalikan dia dari agama baru ke agama yang lama lagi. Wa'i wa'iduhu ila syirkinah, itu dia. Dan? Dan kembali ke syirkinah. Iya, mengembalikannya kepada kesyirikan. Ba'daha Putri. Di sini, mungkin membentangkan, membentangkan dia atau menghamparkan. Bahkan menghamparkan Bilal, kebebatuan, asohro, di padang, asohro, padang pasir. Iya. Di padang pasir yang membara, wal huru syadidun. Wal huru, dan panas sekali. Wal huru. Iya, dan panas sekali. Atau keadaan panasnya lagi sangat panas. Terus? Terus doa ala saudarihi hajaran kabiran. Dan meletakkan batu yang besar di dadanya. Iya. Iya, Ba'da Putri Fianis. Aura siap-siap. Kalau Fianis tidak ada. Fianis ada? Iya. Iya. Sampai mana tadi? Dari mana? Dipanggil nenek. Ya sudah. Wakana Bilalun. Halaman 55. Wakana Bilalun. Yakulu. Yang mana sih? Oh, ini. Wakana Bilalun. Yakulu. Allahu ahad. Allahu ahad. Artinya. Kemudian Bilal berkata. Allah hanya satu-satunya. Iya, Allah hanya satu-satunya. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Dahulu Bilal berkata. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Ba'da Fianis Anissa. Ba'da Fianis Anissa. Baca satu baris setelahnya. Al-Fianis Anissa. Fi ahadil. Fi ahadil ayyami marra-abu bakrin as-sidiq radiyallahot u'ru. di hari itu pada pada hari berikutnya pada satu hari atau pada suatu hari meroh abu bakrin as-siddiq meroh ya murru memerintahkan itu meroh ya murru meroh ya murru melewati pada suatu hari abu bakar melewati atau lewat abu bakar as-siddiq lewat radiyallahu anhu faro'a hala bilalinu as-siddiq maka dia selanjutnya melihat bilal dan mengasihannya ya dia melihat ulang ustad yang dari ini yang mana faro'a faro'a hala bilalinu as-siddiq 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 bilalin dia melihat keadaan bilal ya dia melihat keadaan bilal wa as-siddiq alaihi dan dia mengasih kasihan kepadanya ya mengasihani di bilal wa nawa oh sekarang berarti aura wanawa ya wanawa anyastar anyastariyahu anyastariyahu min umayya bigul lamin musyrikin yalikuku yalikuku iya artinya 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 apa argia eko argia aura wanawa meniat ya eh meniat berniat iya berniat untuk yashtariyahu istaro yashtari membeli membeli membelinya min umayyah min min apa aura dari umayyah umayyata dari umayyah abu bakar berniat membeli bilal dari umayyah bigulamin musyrikin yalikuku ya dibeli dengan ditukar dengan gulam pemuda musyrik yalikuku yang dia miliki ya jadi bilal ingin dibeli ditukar dengan pemuda musyrik yang dimiliki oleh abu bakar ya ditukar dengan bilal yang mu'min ya mbak da'aura helma istaro abu bakrin bilalan tafadzoli helmani ya kita dengarkan suara helma al-felisa saputri nama orang di ini kan helmalia al-felisa putri ya saputri memang namanya seperti itu kenapa yang lain diiri yang mana si istat yang pak takohu istaro abu bakrin istaro halaman 55 istaro abu bakrin bilalan istaro abu bakrin bilalan iya terus lanjut deh tinggal dikit lagi tuh ya tinggal terjemahnya terjemahnya belum helma abu bakrin membeli bilal iya betul takohu itu apa istat membebaskannya atau memerdekakannya terus memerdekakannya dan membebaskannya terus apa lagi halimau membebaskannya dari azab orang musri iya melindunginya azahum dari gangguan mereka kemudian kemudian bilal menjadi sarah menjadi sarah menjadi kemudian bilal radiyallahu anhu menjadi ba'dah darika setelah itu muaddina rasuli sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi muaddinnya muaddinnya rasul allahi sallallahu alaihi wasallam al-as'ilatu mada fa'ala umayyatu ba'da'an ghodiban min bilalin siapa yang maaf maddahu ala rimalin as-sohra'i al-as'il dibati wahar rusyadidun sohi ya argiyah sohi terus kalau tarisa salah terus iya kemudian nomor dua ka'if fa'adzaba umayyatu bilalan ini nomor satu dengan nomor dua apa bedanya adza fa'ala ka'ifah az-zaba oh ini kan oh ini do'a'ala do'a'ala yu'a'ala 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 dahu'an di nihil jadi dun kai'ifah az-zaba umayyatu bilalan bagaimana umayyam meng'azab bilalan iya iya ya dengan menyuruh kembali ke agamanya iya nomor tiga mada mada soro bilalun ba'da an a'taqahu abu bakrin as shiddiq radiyallahu anhu siapa man ya arif udang iya yasmin tafadzal soro bilalun sahih lanjutkan halaman setelahnya dibuka halaman 56 anwa'ul fi'li macam-macam fi'il dakhala madda akhuda wadu'a soro radiyanawa wako ishtaro akal sekarang dari kaidah sorofnya ada ya jadi dakhala ada dakhala madda akhuda wadu'a soro radiyanawa wako ishtaro nah ini dari segi pembentukannya dari sorofnya dakhala nanti disebut fi'il sahih karena tidak ada huruf illahnya siapa yang ingat huruf illah alif wawiyah alif wawiyah itu huruf illah maka dakhala tidak ada huruf illahnya maka disebut fi'il sahih ada pun madda dia ada tashdidnya ya ada tashdidnya ya dia disebut fi'il muda'af fi'il muda'af karena ada tad'if ada tashdid ya kemudian akhatha akhatha disebut fi'il mu'tal atau mahmuz ya mahmuz karena dia ada hamzahnya dia disebut al-fi'il muda'af ya ya afwan apa tadi yang akhatha akhatha disebut fi'il mahmuz madda fi'il muda'af akhatha fi'il mahmuz karena ada hamzahnya ada pun wadda'a ya wadda'a maka dia disebut fi'il l-mithal ya fi'il mu'tal dan al-mu'tal al-mithali ya al-fi'il l-mithal kemudian soro soro disebut fi'il mu'tal al-jauf ya al-fi'il l-ajwaf atau al-ajwaf ya al-fi'il mu'tal al-ajwaf karena huruf ilahnya ada di tengah ya wadda'a mithali karena huruf ilahnya ada di kata pertama wa ya awaya wa maka disebut mithal kalau soro ada di tengah alif ya awaya a a-nya ada di tengah maka disebut ajwaf ada pun rodiya ya awaya huruf ilahnya ada di akhir maka dia disebut al-fi'il l-naqis ya al-fi'il l-naqis karena huruf ilahnya ada di tengah ada pun kalau fi'il ilahnya ada di wa seperti nawa ada wa sama ya maka dia disebut lafif makrun lafif makrun karena ada dua disebut lafif dan karena deket-deketan disebut makrun ada pun yang wako dia ada dua juga ya wa sama ya karena terpisah dengan kof maka disebut lafif mafruk untuk penjelasannya ada di halaman 58 al-fi'il nawa'ani fi'il terbagi menjadi dua sahih dan mu'tal fi'il sahih adalah yang tidak ada huruf ilahnya huruf aslinya tidak ada huruf ilahnya yang tidak terdapat satu pun huruf aslinya huruf ilah ya wa huruf ilah ya al-alifu wal-wawu wal-ya'u huruf ilah itu alif wawu dan ya wal-mu'tal lu mu'tal maka na'ahadu hurufihil asliya harfan min huruf ilah ada pun fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat padanya huruf ilah ya salah satu hurufnya huruf ilah maka disebut huruf wal-mu'tal walis sahihi anwa'un dan fi'il sahih itu ada bermacam-macam yang pertama ada 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 tiga ya fi'il sahih ada tiga macam yang pertama al-fi'il salim ya al-fi'il salim fi'il yang tidak ada hamzahnya tidak ada huruf ilahnya dan tidak ada tashdidnya seperti dakholak syaribah ya tidak ada huruf ilah tidak ada hamzah dan tidak ada tad'if tad'if itu tashdid kemudian fi'il sahih yang kedua adalah fi'il al-muda'af ya al-muda'af itu fi'ilnya bertashdid ya fi'ilnya bertashdid dan tidak ada huruf ilahnya dan tidak ada hamzahnya seperti hajja wa shaddah itu osama madda madda hajja shaddah itu huruf muda'af karena bertashdid ya kemudian fi'il sahih yang ketiga adalah al-fi'il mahmuz fi'il mahmuz adalah fi'il yang ada hamzahnya seperti akhatha sa'ala koroa itu disebut fi'il mahmuz ya setelah fi'il yang sahih yang tidak ada huruf ilahnya ada tiga tadi sudah sekarang al-fi'il mu'tal fi'il yang ada huruf ilahnya awaya ya alif wawiya contohnya wado'a wajada ya'isa nah ini karena huruf ilahnya ada di depan wa wado'a wa wajada ya ya'isa 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 karena ada di depan maka disebut misal ya al-fi'il misal karena misal itu di depan ya di awal itu disebut misal ya mungkin kita pernah dengar at-tolibul misali ya at-tolibul misali murid teladan dan biasanya dia ada di depan kemudian al-fi'il ajwafu fi'il ajwaf ya'il ajwaf adalah fi'il yang huruf ilahnya itu di tengah ya seperti soro kolak nama alifnya ada di tengah ya huruf ilahnya ada di tengah maka disebut ajwaf ajwaf itu di tengah atau di dalam ya ajwaf itu kemudian al-fi'il naqisu al-fi'il naqis huruf ilahnya ada di akhir ya huruf ilahnya ada di akhir contohnya rodiya ilahnya ya bada ilahnya alif bana ilahnya alif naha juga alif atau naha yan ha alif bana yabni berarti ya 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 allahu a'lam kemudian selanjutnya kalau ada dua huruf tapi disini gak disebutkan oh ini ada di bawah disebutkan di catatan kaki nomor 4 disebut lafif makrun kalau huruf ilahnya ada dua disebut lafif kalau beriringan huruf ilahnya maka disebut lafif makrun tapi kalau terpisah seperti wako wanya di depan dipisah sama kof kemudian di akhirnya ada ya maka disebut lafif karena ada dua huruf dan disebut makrun karena terpisah iya jelas sampai disini gampang sekali ya tadi apa ustad yang terakhir terakhirnya yang terakhirnya lafif kalau ada dua huruf ilah disebut lafif kalau beriringan disebut lafif makrun makrun beriringan tapi kalau berpisah mafru disebutnya mafru faroko yafruku ustad tadi yang fiil salim apa ustad? fiil salim yang tidak ada huruf ilahnya huruf ilah adalah alif alif waw dan ya jelas? coba sebutkan jenis yang mana fiil ini ya anak akan tuliskan apa ya nah ini dia fiil salim fiil salim fiil salim salim fiil salim kemudian apa ya apa ya toba yang ini muda'af muda'af sahih muda'af karena bertajdit muda'af itu apa ya muda'af muda'af berlipat-lipat ya karena dia satu hurufnya ada dobel ya berdobel-dobel kemudian misalnya mahmuz 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 ya karena ada hamzahnya kalau ini latif latif mafruk eh itu ajwaf makrun ini huruf fiil mu'tal mu'tal ajwaf eh nakis ya fiil nakis karena di akhir oh iya yaknya di akhir kalau ini ini itu saling makrun kok makrun kan itu kayak gitu apanya apa tadi emang bacaannya nado 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 itu terakhirnya iya bukan itu perasaan deargia saja usat bedanya cara bedain nakis sama lafif makrun gimana nakis sama lafif makrun kalau lafif ada dua kalau lafif ada dua huruf ilahnya seperti wako ya wako atau nawa ya nawa ada wa sama ya maka dia disebut lafif makrun tapi kalau nah itu cuma satu di akhir maka disebut napis kalau ini salim eh ajwaf 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 wawi sudah pernah belajar ya di mukhtarot kan ada kalau yang kayak gini belum set belum dipelajarin semua di mukhtarot set baru dikit-dikit doang udah tau tapi yang fiil-fiil ajwaf emang udah eh udah ya udah tapi belum dijelasin gitu ininya huruf-huruf ilahnya dimana aja sekarang sudah dijelasin huruf ilahnya dan nama-namanya siapa yang bisa mengulang aku atau argia sama siapa putri sama putri kalau begitu bagi dua argia yang salim putri yang mu'tal iya tafad doli fiil salim itu fiil yang gak ada huruf ilahnya contohnya ada kola syaroba zahaba macam-macamnya macam-macam fiil salim ada ada berapa jenis ada berapa macam belum selesai gimana sih maksudnya fiil salim jenis-jenisnya iya macam-macamnya jenisnya ada tiga sebutkan oh ini fiil muda'af iya fiil salim fiil muda'af sama mahmuz mahmuz ya fiil sahih terbagi menjadi fiil sahih ada tiga macam ada salim ada muda'af ada mahmuz ya tadi siapa yang tanya ya jadi fiil sahih ada tiga jenis ada fiil salim fiil muda'af dan fiil mahmuz sekarang putri fiil yang mu'tal ada berapa yang mu'tal ada ada empat ada iya coba sebutkan dulu ada fiil mital ada fiil ajuwaf ajuwaf terus fiil nafif latif makrun sama latif makruk lafif ya lafif oh iya lafif kedengarannya latif lafif iya jadi kalau di depan namanya mu'tal apa fiil mital kalau di tengah ajuwaf huruf ilahnya fiil ajuwaf kalau di akhir nakis nakis kalau ada dua dan beriringan itu lafif makrun kalau ada dua dan terpisah lafif makruk mafruk ya mafruk ada di halaman 59 catatan kakinya satu dan dua halaman 59 catatan kaki satu dan dua ya ya itulah ringkasan pelajaran kita hari ini mudah-mudahan di pertemuan setelahnya kita bisa membahas tentang tadribatnya ya ada yang mau ditanyakan sampai disini ustad mu'tal sama mital itu sama iya jadi mital itu jenis dari mu'tal jadi mu'tal itu seperti fi'il suhih fi'il suhih ada tiga jenis salim muda'af sama mahmuz dan mu'tal ini nanti terbagi jadi lima mitali ajwaf mital ajwaf naqis dan lafif makrun dan lafif mafruq ada lagi ustad tadi mu'tal artinya apa mu'tal yang ada huruf ilahnya huruf ilahnya awaya kalau ada huruf ilahnya berarti mu'tal barakallahu fikum jamiaan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan kita cukupkan sampai disini mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dipahami di hafalkan dan diamalkan kita cukupkan sampai disini subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh shukur amistad naam wa'iyakum